Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Enggan berkomentar banyak terkait anggaran makan siang gratis Rp15.000 per anak. Menurutnya, anggaran Rp15.000 per anak cukup jika penerapannya di wilayah Yogyakarta. Saat ditanya awak media terkait anggaran makan siang gratis, PENKES mempertanyakan kewartawan apakah cukup anggaran Rp15.000 untuk setiap anak. Menurutnya, nilai Rp15.000 bisa dinilai cukup berdasarkan daerah penerapan kebijakan tersebut. PENKES menduga total anggaran makan siang gratis akan lebih besar dibandingkan program Piringku yang dimiliki PENKES.